Saya yang bernama Teguh Iksan, dengan ini memohon permintaan maaf atas cuitan di akun Twitter saya, Ed Bob Iksan, yang telah membuat kegaduhan di media sosial Twitter. Video berwajah Presiden Joko Widodo dengan badan diganti menjadi pemeran film Nevertiti Queen of the Nile viral di media sosial. Video tersebut diunggang oleh akun Twitter, Ed Bob Underscore Iksan, pada Rabu 29 Maret 2023, hingga mendapat kejaman dari warganet. Ini pemilik akun dengan nama asli, Teguh Iksan memberikan verifikasi. Dalam video itu, seluruh adegan diganti dengan wajah Presiden. Postingan tersebut pun mencuri perhatian masyarakat. Baru sehari, video tersebut viral. Direkturat Tindak Widana Cyber Baris Grimpolri menyatakan telah menangkap Bob Iksan. Ia dibawa ke Polda, Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Teguh lantas memberikan klarifikasi terkait unggahannya di akun Instagram Subdit 5, ditreskrim Polda, Sumatera Barat pada Jumat 31 Maret. Mulanya ia meminta maaf atas cuitan bernadah hinaan kepada Presiden. Dirinya menyadari bahwa unggahannya tersebut telah membuat gaduh jagad maya. Menurutnya, cuitan itu tak bermaksud untuk menghina siapapun terlebih Presiden Jokowi. Teguh berjanji tak akan mengulangi dan siap di proses hukum jika melakukan hal yang sama di kemudian hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!